Intro Saudara Kejaksaan Tinggi Aceh menetapkan 3 tersangka dalam kasus sedugaan korupsi pengadaan terlaksapi pada Dinas Pertanian di Kabupaten Aceh Tegara tahun 2019 lalu. Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus atau DAKID di taksir merugikan negara senilai 1 miliar rupiah lebih. M, A, dan MR merupakan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek pengadaan sapi tahun anggaran 2019 pada Dinas Pertanian Aceh Tenggara. Ketiganya masing-masing berstatus sebagai pejabat pembuat komitmen PPK, pengadaan ternak sapi, dan Direktu CV MRM yang merupakan pemenang lelang dan pelaksana penyedia pengadaan ternak sapi. Adapun MR merupakan pengendali pemasok atau supplier ternak yang menggunakan bendera UDSK terhadap CV MRM sebagai pemenang lelang. Peningkatan status ketiganya sebagai tersangka ditetapkan tim penyidik tindak pidana khusus kejati Aceh pada 6 September lalu. Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh Ali Rasap Lubis, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ketiganya sebagai tersangka dalam kasus yang telah diselidiki sejak tahun 2021 ini. Ketiganya dinilai tidak menjalankan peran dan tanggung jawabnya pada proyek senilai Rp2.378.000.000 ini. Jadi tersangka selaku pemenang lelang ini memenangkan tender, kemudian menyuruh si MR untuk membeli sapinya. Jadi sapi itu dibeli secara acak. Padahal seharusnya untuk pengadaan sapi itu ya harusnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya panjangnya, tinggi badannya, kemudian juga umurnya, kemudian juga sudah melalui tes dari kesehatan dokter hewan. Baru sapi-sapi tersebut bisa diserahkan kepada Dinas Peternakan di Aceh Tenggara. Sesuai perhitungan kerugian negara oleh tim Inspektorat Aceh, kegiatan ini merugikan negara senilai Rp1 miliar lebih. Hal ini dikarenakan dari 200 ekor sapi yang diadakan, 119 diantaranya tidak jelas keberadaannya akibat mati dan alasan lainnya. Dari total 200 ekor, penyidik hanya menemukan 81 ekor sapi yang kini dititipkan pada beberapa ternak sapi di kebupaten tersebut. Meski ditetapkan sebagai tersangka, penyidik belum menahan ketiganya karena alasan kooperatif. Ketiganya dijerat dakwaan berlapis, baik primer dan subsidiar, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, TVRI melaporkan.